Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal peristiwa berikut ini, pembentukan data pada punggara sungai, pemurnian gula pasir, penyembuhan sakit perut olinorit, penggumpalan karet dalam lateks, yang merupakan contoh peristiwa koagulasi koloid adalah koloid adalah campuran yang memiliki ukuran 1-1000 nanometer, terdapat dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi, sementara koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid, yaitu penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggambungan partikel koloid yang berbeda muatan, sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Nah, kita lihat yang pertama, pembentukan delta pada muara sungai, termasuk dalam aplikasi dari sifat koagulasi, karena terdapat ion-ion garam yang ada di air laut mengendapan partikel-partikel koloid yang ada di sungai, sehingga delta akan terbentuk. Yang kedua, pemurnian gula pasir, termasuk dalam aplikasi dari sifat adsorpsi, yang mana gula memiliki zat berwarna keruh akan terserap ke permukaan koloid, sehingga menjadi gula putih. Yang ketiga, pengobatan sakit perut dengan nori termasuk dalam aplikasi dari sifat adsorpsi, yang mana dapat menyerap partikel lain ke permukaan koloid. Nah, yang keempat, penggumpalan karet dari lateks. Ini termasuk dalam aplikasi dari sifat koagulasi, karena di sini ada penggumpalan karet. Nah, maka yang merupakan contoh peristiwa koagulasi koloid, tadi kita lihat pembentukan delta pada muara sungai, dan ini penggumpalan karet dalam lateks. Maka jawabannya adalah yang C, 1 dan 4. Sampai jumpa pada soal berikutnya.